Halo apa kabar Sobat BMKG, kembali lagi kami hadir dalam tayangan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia. Hari ini kami perbarui informasi perakiran cuaca yang akan berlaku esok hari, Senin 20 Juni 2022. Sobat BMKG, daerah pusaran angin atau sirkulasi siklonik terpantau berada di sekitar wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya daerah konvergensi atau pertemuan angin terpantau berada di perairan Barat Aceh, kemudian di Samudera Hindia, Barat Daya Banten, di Laut Jawa, di Kepulauan Aru, di Laut Arafuru, memanjang hingga Laut Banda, dan perairan Banggai, dan juga di Papua bagian tengah. Kondisi ini mampu memicu peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Bersama saya Maria Klaudian Yajiling, inilah perakiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera. Secara umum kondisi cuaca di kota-kota besar yang terdapat di Pulau Sumatera esok hari diperkirakan akan turun hujan, kecuali kota Banda Aceh diperkirakan kondisi cuaca berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Pekanbaru, kota Tanjung Pinang, kota Bengkulu, dan kota Bandar Lampung. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di kota Medan, kota Padang, kota Jambi, dan juga hujan petir yang diperkirakan terjadi di kota Pangkal Pinang. Bergeser ke Pulau Jawa, secara umum kota-kota besar di Pulau Jawa esok hari kondisi cuaca berkisar antara berawan hingga hujan sedang. Kota DKI Jakarta dan kota Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di kota Serang dan kota Surabaya. Waspadai potensi hujan sedang yang diperkirakan terjadi di kota Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum kondisi cuaca di Pulau Kalimantan esok hari diperkirakan akan turun hujan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di kota Pontianak dan hujan dengan kilat petir yang diperkirakan terjadi di kota Banjarmasin. Untuk kota-kota besar di Kepulauan Balinusra, di kota Kupang diperkirakan kondisi cuaca berawan dengan suhu udara antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di kota Mataram dan kota Denpasar. Kita beralih ke Pulau Sulawesi, kota Makassar esok hari diperkirakan kondisi cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Gorontalo dan kota Manado, sedangkan hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Kendari. Waspadai potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di kota Palu dan hujan dengan intensitas lebat di kota Mamuju. Dan kita akhiri dengan kota-kota besar yang berada di wilayah Indonesia Timur, kota Jayapura diperkirakan kondisi cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Manokwari dan kota Ternate. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di kota Ambon. Demikianlah Sobat informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi seluruh Sobat BMKG, terutama dalam mempersiapkan diri mengawali pekan yang baru esok. Dan pastikan Sobat BMKG tidak melewatkan informasi yang selalu kami perbarui melalui laman website kami di www.bmkg.co.id ataupun melalui aplikasi info BMKG yang dapat Sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat perbarui informasi melalui kanal sosial media kami, Instagram, Twitter, Youtube, at Info BMKG atau menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatiannya, tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya, tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. selamat menikmati